Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Arief Karangan di Matematika Arief dalam part ini teman-teman kita akan membahas soal yang unik juga ya teman-teman disini langsung saja teman-teman yang dicari adalah luas segi 3 per luas segi 4 ya teman-teman perbandingannya ya teman-teman tapi sebelum lanjut ke pembahasan soalnya teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini ya teman-teman karena subscribe dan like dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel youtube ini ayo kita bahas soalnya teman-teman nah disini berdasarkan soal yang di depan disini adalah 60 tentunya kenapa teman-teman? karena jari-jarinya pasti sama kemudian disini adalah 80 disini adalah 70 juga ya teman-teman nah disini kalau kita jumlakan sisi segitiganya adalah yang pertama itu adalah 130, 140, dan 150 nah ini yang 130 nya teman-teman saya misalkan dengan A dan 140 nya saya misalkan dengan B dan 150 nya saya misalkan dengan C nah disini teman-teman A nya 130 B nya 140, C nya 150 ya saya ulangi ya teman-teman nah disini sebelum mencari perbandingannya teman-teman luas segi 3 dan luas persegi 4 ya teman-teman bukan persegi 4 maaf disini terlebih dahulu kita cari S nya dulu S nya untuk segi 3 nya ya teman-teman ya disini A ditambah B ditambah C per 2 nah ini S sama dengan 130 ditambah 140 ditambah 150 per 2 nah ini kalau kita jumlakan kemudian bagikan 130 kita jumlakan ya teman-teman ya dengan 120 ditambah 150 dibagi 2 itu adalah 210 ya nah 210 nya saya taruh di kiri bawah ya teman-teman ya disini luas segi 3 sama dengan akar S dikali S kurang A S kurang B S kurang C nah ini kita substitusi masuk nilai S nya teman-teman jadinya 210 dikali 210 dikurang nah A nya disitu teman-teman adalah 130 ya kemudian dikali 210 dikurang B nya adalah 140 kemudian dikali 210 kurang nah C nya disitu adalah 150 ya teman-teman nah disini bisa kita sederhanakan akar dari 210 dikali 80 dikali 70 dikali 60 nah ini teman-teman bisa kita sederhanakan begini lagi akar 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali akar 10 pangkat 4 nah ini bisa kita buat begini teman-teman 7 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 tentunya dalam tanda akar ya teman-teman ya dikali akar 10 pangkat 4 nah ini hasilnya begini teman-teman 7 dikali 4 dikali 3 dikali 10 pangkat 2 ya nah ini hasilnya luas segitiganya adalah 8400 ya teman-teman ya nah saya taruh di pojok kiri bawah ya teman-teman nah disini nah disini pasti 80 dan disini adalah H saya misalkan dengan H ya teman-teman ya nah disini 1 per 2 dikali B dikali H sama dengan 8400 ya 8400 ini teman-teman adalah luas segitiganya ya jadi disini kita substitusi masuk nilai B nya adalah 140 jadi 1 per 2 dikali 140 dikali H sama dengan 8400 ya nah hanya disini teman-teman kita peroleh 120 nah 120 nya kita taruh di kiri bawah ya teman-teman ya nah disini perbandingan luas segitiga berbanding luas segitiganya luas segitiganya sebenarnya disini ya teman-teman adalah persegi panjang bukan persegi ya teman-teman ya persegi panjang sama dengan 8400 per nah disini teman-teman terlihat alasnya atau panjangnya bagian persegi panjang itu adalah 60 ditambah 140 ditambah 80 ya tentunya teman-teman dikali 80 ditambah 120 nah 120 itu adalah H nya teman-teman ditambah 70 ya nah ini hasilnya teman-teman adalah 8400 berbanding 75600 nah kalau kita sederhanakan teman-teman adalah 1 berbanding 9 atau 1 per 9 ya nah inilah perbandingan luas segitiga dengan luas persegi panjang ya teman-teman oke sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.